Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Sekarang kita belajar IPS Tema 5 Wira Usaha Tentang posisi dan peran Indonesia Dalam kerjasama Di bidang ekonomi lingkup ASEAN Peran dan posisi Indonesia Dalam perekonomian ASEAN 1. Membuka pusat promosi ASEAN 2. Menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis 3. Menyediakan cadangan pangan ASEAN 4. Membentuk Komite Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN 5. Membentuk proyek industri bersama 6. Membentuk kerjasama di bidang kooperasi ASEAN 7. Membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN Yang akan kita bahas hari ini 1. Peran dan posisi dalam perekonomian ASEAN 2. Pengarah penyelenggaraan SEI Games terhadap perekonomian Indonesia 3. Komoditas ekspor dan impor Indonesia 4. Pengaruh MEA bagi Indonesia Pengaruh penyelenggaraan SEI Games terhadap perekonomian Indonesia 1. Terserapnya tenaga kerja untuk pembangunan sarana dan prasarana SEI Games 2. Meningkatkan kebutuhan jasa transportasi, hotel, restoran, dan objek wisata 3. Meningkatkan penjualan produk lokal seperti kaos, gantungan kunci, patung, boneka, maskot SEI Games, kain songket, dan ukiran dengan motif khas daerah Komoditas ekspor Indonesia Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau negara lain Contoh komoditas ekspor Indonesia 1. Pertanian Buncis jagung kedelai Perkebunan Minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, karet 3. Kehutanan Rotan damar 4. Peternakan Daging kemasan 5. Perikanan Udang tuna 6. Pertambangan Minyak bumi mentah Batu bara Emas Dan perang 7. Perindustrian Sepatu Tekstil Pupuk Pakaian jadi 8. Jasa Tenaga kerja Komoditas impor Indonesia Kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari penjual di luar negeri atau negara lain Contoh komoditas impor Indonesia 1. Pertanian Beras Gula pasir Biji gandum Kedelai Bawang putih 2. Perkebunan Jeruk Kelengkeng Durian Buah naga 3. Kehutanan Kayu lapis 4. Peternakan Daging sapi 5. Perikanan Dalam bidang ekonomi Jenis komoditas Dan negara tujuan komoditas ekspor Perhatikan ya Selanjutnya boleh anak-anak ibu memperhatikan dalam bidang ekonomi, jenis komoditas, dan negara asal komoditas impor Ini dia ya Pengaruh MEA bagi Indonesia Salah satu tentangan pemilik usaha adalah diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA MEA adalah kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk memperlakukan pasar tunggal di Asia Tenggara pada akhir 2015 Pengaruh positif MEA bagi Indonesia 1. Memudahkan kegiatan ekspor dan impor 2. Memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia 3. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia 4. Meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan mutu produk dan profesionalisme tenaga kerja Pengaruh negatif MEA bagi Indonesia 1. Adanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh para perusahaan asing 2. Banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengancam industri lokal 3. Menambah jumlah pengangguran jika produk dan jasa tenaga kerja Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lain Nah demikian materi kita hari ini IPS Ibu harap materi ini dicatat di buku catatan Setelah anak-anak ibu sudah mencatat Baru dikerjakan latihan LKS dari tema 5 Halaman 61 bagian 1 Nomor 1 sampai 10 Ya Buat anak-anak ibu tetap semangat Selamat mengerjakan Terima kasih Shalom Sampai jumpa 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 selamat menikmati